Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Jekku R telah kita ketahui bersama bahwa bunga telang sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh diantaranya adalah mencegah kanker mencegah penuaan dini kemudian bisa menurunkan kolesterol dalam darah dan yat antioksidan yang dikandung bunga telang sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat puding susu bunga telang nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya siapkan panci dan masukkan satu saset agar-agar pelain tambahkan setengah saset nutrijel pelain atau sekitar 1 sendok teh 100 gram gula pasir jika ingin lebih manis bisa ditambah 1.4 sendok teh garam aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata masukkan 900 ml air aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata tidak ada bahan yang bergerindil masukkan kurang lebih 40 buah bunga telang yang sudah dibersihkan dibuang kelopak dan benang sarinya jadi yang kita gunakan hanya mahkota bunga saja selanjutnya kita rebus sampai mendidih jangan lupa selama merebus sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang bergerindil dan mengendap pada dasar panci pada awal perebusan bisa menggunakan api besar kemudian kita kecilkan api jika sudah mulai mendidih jika sudah mendidih tetap aduk-aduk adonan sampai menghasilkan warna yang bagus kemudian matikan api dan tetap aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya menghilang kemudian saring adonan adonan ini saya bagi menjadi dua yang satu hanya disaring kemudian saya dinginkan separuhnya saya tambahkan kurang lebih 40 gram susu kental manis aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata kemudian rebus lagi sampai mendidih saring adonan dan tunggu sampai dingin dan membeku ketika adonan sudah dingin dan membeku potong-potong kecil sesuai dengan selera bagi teman-teman yang baru bergabung dengan CQR channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi selamat menikmati aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur tambahkan 250 ml susu cair 120 gram susu kental manis atau setara 3 saset 700 ml air bahan cair untuk membuat puding dasar ini bisa diganti dengan susu cair semua sebanyak 1000 ml karena kebetulan persediaan susu cair saya sedang habis maka saya ganti SKM dan diencarkan dengan air setelah semua bahan diaduk dan tercampur rata kemudian dilanjutkan dengan merebusnya sampai mendidih setelah mendidih matikan api dan tetap aduk-aduk adonan sampai uap panasnya menghilang kemudian tuang puding susu ke dalam cup disini saya menggunakan cup dengan ukuran 100 ml dan 120 ml tambahkan jeli bunga telang yang dibuat dengan menggunakan SKM tambahkan juga jeli bunga telang yang dibuat tanpa menggunakan SKM nah disini teman-teman bisa melihat jeli bunga telang yang dibuat dengan SKM cenderung tenggelam ketika dimasukkan ke dalam buking dasar sebaliknya jika jeli bunga telang yang dibuat tanpa SKM maka posisinya akan ada di permukaan atas dan inilah hasilnya puding susu bunga telang yang cantik bisa kalian lihat sudah membeku dan sudah set jika kalian menginginkan sebagai ide jualan maka bisa ditempelkan stiker supaya semakin menarik dan meningkatkan daya jual hasilnya lebih cantik dan rasa puding ini sangat legit terasa susunya jika teman-teman tidak menginginkan rasa susu maka susu bisa diganti dengan santan sehingga jadilah puding santan bunga telang untuk puding dengan rasa susu ini peminatnya adalah banyak dari anak-anak dan juga remaja jadi silahkan teman-teman membuat varian sesuai dengan pasar jual yang ingin dituju terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan komen nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh